Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Sebelumnya, jangan lupa subscribe channel ini ya Sobat dan nyalakan tombol loncengnya. Halo Sobat Bull Eyes! Sobat Yakovlev Yak-130 merupakan pesawat latih tempur ringan berkursi ganda buatan perusahaan Yakovlev Rusia dan Air Maci, Italia. Pesawat yang juga dikenal sebagai AIM-130 mulai dikembangkan pada tahun 1991 dan terbang perdana 5 tahun kemudian. Dimensi pesawat ini tidak terlalu besar, yakni memiliki ukuran panjang 11,49 meter serta rentang sayap 9,84 meter. Bobotnya pun cukup ringan Sobat, yakni sekitar 4,6 ton saja. Namun, pesawat ini mampu membawa beban hingga seberat 10,2 ton. Ditenagai oleh dua mesin turbofan Ifsenko Progress AI-22225, Miten mampu melesat dengan kecepatan hingga 1.060 km per jam atau match 1. Sementara, daya jelajahnya yang mencapai 210 km sudah dirasa cukup untuk praktek siswa calon pilot tempur. Awalnya, pesawat dibuat untuk menggantikan pesawat latih L-29 Delvin buatan Ceko. Dari lima desain yang ditendarkan, akhirnya hanya Yak-130 Miten yang terpilih karena sejumlah keunggulannya. Sayangnya, pengembangan pesawat dilakukan rezim Uni Soviet akan gubar sehingga proyek sempat terhenti. Rusia yang kala itu kekurangan dana untuk melanjutkan proyek Miten akhirnya menggandeng perusahaan Italia Air Maci demi menyelesaikan serta memproduksi pesawat. Namun, pihak Italia kemudian juga angkat kaki ni sobat dari proyek pesawat ini serta justru mengembangkan pesawat mereka sendiri bernama M-346. Pihak Yakovlev sendiri mengklaim jika Miten merupakan pesawat yang mudah diandalkan serta mudah dikelola. Yak-130 juga dapat diprogram ulang untuk melakukan penerbangan latihan dalam berbagai kondisi cuaca atau panduan bahkan ketika sedang terbang sekalipun. Miten tak hanya terbang sebagai pesawat latih sobat, namun juga dapat diubah menjadi pesawat tempur ringan atau pesawat serang darat. Pesawat ini memiliki sembilan cantelan senjata, yang mana enam diantaranya berada di bawah sayap dan dua lainnya di ujung sayap serta satu di bawah badan pesawat. Cantelan tersebut dapat membawa beban senjata hingga tiga ton, termasuk rudal udara ke udara dan udara ke permukaan, bom kaliber 250 kg, dan 500 kg bom klaster serta persenjataan lainnya. Biaya untuk perawatan Yak-130 Miten ini dilaporkan sangat murah loh sobat. Pesawat ini juga bisa berpangkalan di mana saja, baik di landasan pacu beton dengan sistem pemeliharaan yang normal atau pada pangkalan udara tak beraspal. Yak-130 juga dapat dioperasikan di sejumlah tempat yang belum memiliki infrastruktur penerbangan yang memadai. Angkatan udara Rusia sendiri telah mengoperasikan sekitar 200 unit Yak-130 untuk melengkapi empat resimen pelatihan udara. Sejumlah negara langganan produk Blok Timur juga tercatat mengoperasikannya. Antara lain, Algeria sebanyak 16 unit, Belarusia 12 unit, Laos 4 unit, Myanmar 18 unit, dan Syria masih memesan 36 pesawat. Bangladesh juga sempat loh mengoperasikan 16 pesawat, namun 3 unit telah jatuh saat latihan di tahun 2017. Vietnam juga telah memesan 12 unit yang digadang-gadangkan sebagai bagian dari pembelian SU-35.